Intro Masih bersama saya Ejdias di Kompas Sorong Saudara Polresta Sorong Kota berhasil meringkus pelaku penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya JS 19 tahun di Jalan Ahmad Yani Kota Sorong, Papua Barat Daya Peristiwa penganiayaan ini terjadi di Jalan Ahmad Yani Halte Ramayana Kota Sorong pada Sabtu malam Kejadian berawal saat korban pergi menjemput saudaranya di Pelabuhan Pelni Sorong dengan menggunakan sepeda motor Kemudian saat korban hendak kembali ke rumahnya di kilometer 12 pada sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Timur Sesampainya di depan Halte Ramayana, korban dipukul oleh pelaku RK Namun tidak langsung jatuh, korban diketahui baru jatuh tepat di depan Bank Papua Korban juga sempat dibawa ke rumah sakit mutiara sebelum dinyatakan meninggal dunia Kapolresta Sorong Kota Kombespol Happy Perdana Yudianto mengatakan Pelaku penganiayaan ini ditangkap di rumahnya di Jalan Jaya Kusuma belakang Ramayana Pihaknya juga telah mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor dan kayu balok yang digunakan untuk memukul korban Sebelumnya ada sejumlah saksi yang telah diperiksa Di antaranya teman korban, pimpinan korban, teman pelaku dan juga pelaku Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa RK mengakui bahwa pada hari ini Sekitar pukul 15 September 2024 sekitar pukul 2 Tersangka melakukan bahwa yang bersambutan melakukan pukul pula terhadap korban Dengan menggunakan sebilah kayu di Jalan Jenderal Ahmad Yari Tepatnya di Halter Ramayana, Kota Sorong Saat korban melintas dibantu sana dengan temannya yang tadi saya sampaikan di depan Akibat perbuatannya, pelaku RK dijerat dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun Rabi Diarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya